wong n o ngekoli wong mati ini kumbutan ngarang jadi wong n o ono telung dino petung dino petang puluh dino satus sampe pendak sampe ngekoli kitabnya jenengi riyadur roiyahin badan riyadur roiyahin riyadur roiyahin sing dawuhniki abu salamah alkol yubi jenengan tumbas katang kita ngampel katah cuma kalau takon ten mojokerto riyadur roiyahin badan-badan ten kitab riyadur roiyahin ipun terangakan imale merupakan hikayah berikut dipun ceritakan ono wong soleh wong suke duwe anak limo anak limo niki kegolong minas solehin ingreni wong soleh niki pun loroloron anak limo niki selalu hormat wong tuwa tadi wong tuwa niku senajan sendirian tapi mboten pernah merasa kesepian sebab anak limo niki selalu mendampingi wong tuwa akhirnya cerita anak limo niki musyawarah musyawarahin ngetan dik aku kising tuwa aku duwe pendapat enggak sopo sing duwe pendapat ya dihargai tadi pendapat ini perlu dihargai enggak perlu ditolak pendapatin ngetan ingreni bapak iki lorone gak ono sudoone masih anak bergelir-gelir anu nunggu ini juga masalah sing tak jaluk dulur limo iki ono o salah si jine sing gelem kanggonan bapak sing isi sopo sing gelem kanggonan bapak ini bapak iki wiswafat dunya ini bapak sami nikah iki gak perlu diwaris di mehno anak sing kanggonan bapak biasanya lango tenah yang orang tua temen itu anak royoan warisan ini biasanya ini nunggu gak nunggu kirakan nunggu yang sisih bundi ini lu tiba-tiba dolur yang cilik ini kok ngacung lu nsewa mas orang pendapat aku ini pendapat wis gak usah yapa yapa tetek bapak diboyong nangganku besoknya bapak kabundut aku sumpah wallahi aku moh warisan tokoh bapak buatan tumun anak moh warisan bapak ini buatan tumun sing tumun bapak ini katika mati kini wesomu sing tumun ngodan ngodan lho dolur kape meneng ya dek pendapatmu diterima dolur kape bapak diboyong nangganku tapi kabehiki ya orang tinggal diam tetep nunggu ikaru bapak subhanallah tiba'i wong nyelamati wong mati niku naik nurut dawe kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam birru abba akum tabarukum abena'ukum hormatilah sesuatu yang sudah meninggal pasti kaun akan dihormati anak cucumu ini gitu eh tiba'i wong hormat wong tua koyong dan terus mana nomor luru anak nikiseng sakuh depani nyelamati wong tua insya'allah sukih amin 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 langsung tombok langga dana'i diantin cerita tiba'i anak sing rujun niku wong tua seder ingreni wong tua ini kegolong minas shalihin naliko telung dinane penuh masih singgak dikabari toko nge 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 kadang-kadang nge wong nyelamati wong tua ini nge sing tekawa kohadir gak cukup nge nge mergok kabe ini ku yakin buatan dala'i berkat gih hormati kue yang penting nge 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 ngot sing hormat kawadah sak pak dhani selesai kendurenan kabe wis bodoh mulih ada sesepuh rawu yang tidak dikenal sesepuh ini dijawab terus diceritani aku ini nge mba aku me kondur oleh menghormat orang tuamu diterima karena kusya Allah tapi kusya Allah mempunyai bebungah nang awakmu oke mbah awakmu tak maid dinar sewu bumburni omah sebelah kanan menesuk duduk bis ngunai kapan aku denin ngeremeng kayak apa dinar sewu titik barokah ini gila ngomong kayak ngantin sewe dok kru moring moring selanang dilolok lapo se ngomong sewu gak titik kok masih titik pokok barokah aku ini wong wedok gak koyok riko kan wong wedok itu gak nilok barokah yang penting ngelum bro yang penting ngelum ya Allah sampai kan ngomong gak mergose ini yang penting barokah aku gak seneng sampai ngelum ngomong ini enggak yang lantang sabar kita pria di royah ini tiang tiang bu ya mbah rawu mali aku ini mana ini mbah api konsiko pandang barokah ya aku saya yang gue bebunga ing rene kontak maisew ma saya kita maise satus mene duduk balik kapan-kapan aku ini mana ngoten ini langsung semahur satu selam mene ya Allah tiba aku londelok kayak ngoten aku wong wedok aku ngajak suki gak ngajak melarat minggu ngajak suki ini buka diterimong kermeng satu segak diterimong kermeng sesuai tulung dinani petung dinani petang puluh kermit diang puyar mbah rawu ya lah api pendapatmu barokah misalkan kita main dinar siji barokah mene duduk mene mbah matur nguh cewetok muni tahe tahe ini dititip munita ini ya Allah ya esok mari sembahyang subuh mari wiritan kalau siwetok tak duduk bakal duduk pantang duduk temen ada dinar siji ya duduk kalau siwetok mering mering siwetok barang sitok diming ming ming terus gawang diri aku mah baik di gawa orang lana ini nang pasar buktek no barokah dinar siji tiba itu pasar niku kepeduk sesuatu saya enggak tahu kepeduk tiba ngu pasar niku nge dep aquarium me aquarium isi iwak bandeng luru diparangin di sewa pak enggak ini di diter nampak damal tontonan di damal tontonan tapi di diter nukuh pokok cocok regane tak meh ini diter saya tumbas di diter regane untuk diter itu enggak di gelap sat dinar sampai itu saya enggak gelap apa-apa pak saya tidak ada harta sat dinar itu sat dinar itu aku aku riyong oke serah terima ditengguluk bahasa ngelanang itu tidak latar ditengguluk diwasan sesuai ditengguluk nemu gundi jaringan gak geduga langkah datang nemu gundi nemu tuku dilingan kayak ngunu tuku piru sat dinar sampai di pasar iya memulakan orang itu gendeng di pasar di pasar malah gitu orang saya gendeng di pasar tidak ditang ditang bani ingat terus jalan-jalan beri kalau beri tiba-tiba bandeng di beda di karung di mbah resi ngeru ini di bandeng ada sesuatu yang tidak pernah diketahui tiba-tiba mutiara gak ngerti mutiara orang keteng bandeng sama mutiara ini bukan benih mutiara di kumparsik disak bandeng di kumparsik dikegeli ini gorengan digawai orang gendeng kok mangani gorengan pangantai lah bisa nge-nge-nge sing lanang sabar digoreng dewe dipecel dewe dipangan dewe terus manteng itu kondok buncur ini banteng anak ini ya kuntah lencek waras sering cek terus gendeng ini omong-omongan durung tutup bopo patih bihan ratu karupatih bopo patih rawo assalamualaikum waalaikumsalam ini omay akhmat nge bopo patih monggo pinara ngomong-ngomong karupu june ini nak ya aku teko koneki dihutus karu ratu ratu itu beberapa hari beberapa malam gak sehari krono ano sesuatu yang dipandangannya ratu oleh gak sehari aku benbengi ada polung teko keraton parang di rumah mungkin ini kalau teko rumah mungkin ini balik keraton mana polung itu wira wiri tiba maknanya polung ini kumpul lebih dolong lo gak aku semananya ya gaun semananya wira wiri lah aku teko dihutus karu ratu awakmu ditimbali rono orang apa bu bu ini mari koyang ngotin aku ngomong ngomong sampai katanya nanti nang ratun musok aku kat di jay ayo deh melok melok bareng kondok kali patih ngerti lho bapak patih aku nemu ngerti diceritanya lengkap ya beneran ayo rono juga ini kerajaan rojuan itu sudah tidak ini gongku mbak ibumu dampar kencana ini enggak kerajaan gak dampar kencana lho inggris ini alamat jelas dampar kencana singkunu itu lunggu sampai bujuhmu jadi ini anak emas tapi anak rojuan terus ini abak mbak 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 kunu aku kini ini bisa mulih di kampung tetap kerajaan kini masa itu aku tak kone kone tondro tondro ya apa kok sampai pulung itu ben bengi wira wiri mulanya awak tak timbal ini tak dadek anak mas duen sewo rojuan pulang ini sang jero ini pulang ini manggih sesuatu yang aneh ini kurupi ini ini enak di 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 raja mudi arah raja orang itu ini mudi arah raja tapi itu satu jodoh ini ada orang tua tua orang yang orang dari raja yang miliki mudiara raja yang jodoh yang turun dari raja apa itu yang orang dari raja itu pilihan yang harus jadi ini yang dibandangin yang orang dari raja sebab mudiara raja pitung turun jangan dari raja kabel jadi saya mengangkat derajat bapak itu saya tidak sampai turun dari raja kabel ini kan anak masih raja saya menunggu ini cuma mudiara raja yang jodoh ini tidak tidak menunggu tidak tidak menunggu mudiara raja tidak menunggu dinar telung puluh gelangsing tidak menunggu tidak menunggu orang pitung turun tidak di raja dan di lor tak dui sewidak gelangsing dinar gini keoleh kormat dateng orang tua niku birru apa akum tabar hukum abena hukum mulai NU niku sampai ngawon tenakan layla tul ijeti mak ini adalah menghormati para sesepuh nah datul ulama ya tidak peduli semua sesepuh nah datul ulama ini kita hormati setu woyah oke waduh nanti siji setu woyah ini kita disebab panjen dengan sedaya besok bakal dihormati anak budu Allah apa ya ini kese yang di pihar ini bro